oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di perkuliahan kita pada siang hari ini kita kuliah agak berbeda kali ini kita mencoba menggunakan video youtube biar lebih bervariasi dan mungkin kalau video dulu bisa kita atur untuk resolusinya jadi teman-teman nanti pakai resolusi yang paling rendah sehingga tidak terlalu membebankan kuota selain itu juga bisa di download jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin mendengarkan lagi untuk ada yang kurang jelas bisa di download lagi di kuotanya lebih irit cuma nanti kita tetap akan ketemu di zoom atau di media-media lain oke hari ini tentang anatomi tumbuhan dan aplikasinya dalam pengembangan obat berbahan dasar tanaman di pertemuan ke-8 ini CPMGnya kemudian kita mulai dari hal yang dasar dulu mungkin ini pernah kita bahas di biologi sel tentang jaringan meristem tapi nanti kita akan hubungkan dengan apa yang inti dari perkuliahan ini jadi jaringan meristem ini adalah jaringan dimana sel-sel itu masih melakukan pembelahan secara mitosis terus melakukan pembelahan entah itu pembelahannya dia bertumbuh bertumbuh memanjang ataupun kemudian melebar jadi ada dua yang memanjang ataupun melebar nah sehingga meristem ini sendiri kemudian dikenal menjadi meristem primer meristem sekunder apa itu meristem primer? meristem primer sendiri adalah jaringan yang terbentuk dari sel embrional jadi benar-benar terbentuk dari sel embrional kemudian menjadi meristem primer meristem yang pertama kali nah kemudian ini jaringan ini berada di ujung-ujung misalnya ujung batang, ujung akar nah ini yang kemudian dulu pernah saya sangat lihatkan gambar akar jadi meristem ini yang kemudian terus bertumbuh memanjang memanjang dan memanjang misalnya di akar, di akar turun ke bawah memanjang ke bawah kemudian yang batang dia memanjang ke atas pertumbuhan ini ya tadi saya sampaikan bahwa meliputi akar maupun batang nah seperti ini ya gambarnya meristem itu sendiri nah meristem sekunder meristem sekunder itu jaringan meristem yang sekunder ya yang kedua, sekender sekendari ya bahwa jaringan meristem yang sudah dewasa artinya walaupun dia sudah dewasa karena dia tetap memang merupakan jaringan meristem meristem itu kan tetap bertumbuh ya maka dia tetap tumbuh gitu ya walaupun tumbuhnya itu tidak ke atas gitu ya tapi ke samping gitu kalau kayak kita-kita kan gitu ya kalau misalnya sudah dewasa atau mungkin tua gitu ya tumbuhnya itu ke samping tidak ke atas nah sehingga disinilah peran jaringan meristem sekunder itu ya jaringan ini ditemui pada batang tanaman yang dikotil ya atau kemudian di gimnos mermai kenapa? karena yang kemudian disitu terkandung kambium ya kambium pembuluh yang ini kemudian tergolong sebagai jaringan meristem nah ada pun fungsi dari jaringan ini ya tadi ya menyebabkan tanaman itu bertumbuh besar yang besar, lebar gitu ya seperti itu jadi seperti itu aktivitasnya menambah karena dia tambah besar maka dia menjadi salah satu yang dibentuk lingkaran tahun tadi nah ini bentuk gambarnya kita gak usah terlalu lama ya disini tapi akan membahasnya di artikel ya dimana kemudian pengamatan tanaman obat ini kenapa harus dilakukan gitu ya karena sebenarnya lakukan pengamatan itu menjadi penting karena untuk melihat kebenaran kebenaran dari sampel tanaman benar tidak simplicia yang hadir gitu ya kalau misalnya sudah ekstrak mungkin tidak bisa ya kita lakukan mikroskopis gitu ya tapi kalau misalnya masih simplicia masih bisa dilakukan mikroskopisnya dilihat selnya apa saja kalau misalnya ini sel daun disitu ada apa saja begitu ya syukur-syukur masih ada simplicia yang masih utuh gitu ya kemudian kita bisa iris kita belah secara perampangnya bisa kita lihat nah walaupun memang bukan salah satu satu-satunya cara untuk melihat ya misalnya ada yang menggunakan organoleptis atau makroskopis jadi organoleptis kemudian bisa juga dengan melihat COA kemudian dilihat COA-nya atau certificate of analyze dari tanaman tersebut atau mungkin ekstra kemudian dilihat disesuaikan dilakukan uji di industri misalnya dilihat oh benar tidak senyawa ini keluar atau memang dia mengandung senyawa A begitu cuman beberapa tanaman yang yang dipalsukan biasanya karena tanaman ini yang pertama mahal kemudian yang kedua adalah cukup banyak dibutuhkan sehingga banyak orang yang ingin memalsukan kenapa? kalau mahal maka dia bisa mendapatkan keuntungannya lebih karena dia bisa menjual lebih dengan harga mahal sedangkan sampelnya itu murah karena dia palsu kemudian karena banyak ya karena permintaan banyak dia tetap berusaha untuk memenuhi permintaan mendapatkan keuntungan disitu nah sehingga biasanya memang jarang sekali industri sekarang apalagi orang industri yang langsung dapat ini ya dapat ekstraknya ya itu cukup jarang untuk melakukan mikroskopis apa yang mau dimikroskopis kalau misalnya dia mendapatkan beli langsung ekstraknya tapi kalau dia beli simplicianya biasanya kalau simplician itu cukup berharga biasanya dilihat mikroskopisnya nah ada 4 jaringan yang mungkin menjadi utama atau yang umum untuk dilihat yaitu jaringan epidermis jaringan parenkin jaringan penguat dan jaringan pengangkut seperti ini nah jaringan epidermis karena memang jaringan epidermis kita sudah tahu bahwa jaringan epidermis ini ada jaringan yang paling luar jaringan paling luar dari tanaman jaringan epidermis ini menutupi seluruh tubuh-tumbuhan mulai dari akar batang daun gitu ya terus juga terdiri dari selapis sel karena dia memang tipis sekali dia cuma ada lapisan satu sel kemudian berbentuk pipis seperti itu dan rapat kuncinya itu dirapat jadi dirapat karena dia melindungi dari papanan-papanan dari luar nah berbeda dengan epidermis yang lain daun ini mempunyai ciri khas tertentu jadi epidermis daun itu terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah kan kalau daun itu kan ada selembar kayak gini terus ada yang bagian atas dan bagian bawah dua-duanya memiliki epidermis ada epidermis atas dan epidermis bawah tapi memang uniknya lagi di epidermis yang bawah itu biasanya ditemukan modifikasi jadi ada stomata jadi kalau di tumbuhan ada stomata di daun jadi nanti akan ada stomata stomata ini mulut daun merupakan lubang kecil atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga nah kemudian sel-sel epidermis tidak mengandung kloroplas biasanya tidak mengandung kloroplas cuman khusus untuk tanaman-tanaman yang berada di air sel epidermis ini mengandung kloroplas kenapa? kalau di air kan kemudian tanaman susah dapat sinar matahari sehingga butuh kalau ada di epidermis dia akan lebih mudah dapat sinar matahari tidak menyerap sinar matahari begitu kamu langsung epidermisnya tidak perlu menembus jaringan epidermis dulu gitu ya dan kalau di dalam air kan susah dapat sinar matahari ya nah sedangkan di batang ini ada dua ya dikotil dan monokotil dimana ya mirip-mirip sebenarnya peniris batang pada dikotil ini mempunyai kutikula atau kemudian serta dinding sel ini berkutil berkutin ya terdapat pada bagian luar nah pada batang mengalami pertumbuhan sepundar kalau dikotil itu kan karena dia berkembang kan ya ada lapisan gabusnya ya itu kemudian yang dibentuk dari kambium gabus ya itu perlindungan mengurangi penguatan air nah sedangkan monokotil tidak ada jadi monokotil ini terdiri dari satu lapisan sel batas antara kortex dan stele umumnya tidak jelas jadi karena memang kecil ya batang monokotil itu seperti itu nah kadang-kadang nih kalau mengandung stomata kalau epidermis di batang gitu ya yang monokotil kadang-kadang ada stomatanya dan trichomata nah beda lagi beda akar ini berbeda lagi dengan daun maupun batang gitu ya kalau tadi kita sampaikan bahwa epidermis ini rapat gitu ya di daun di akar di batang itu rapat ya maka berbeda dengan di akar nah kalau di akar ini biasanya gak serapat pada sel-sel epidermis di daun kenapa? karena kan akar ini akan merupakan lalu lalangnya atau tempat penyerapan air mineral-mineral gitu ya kalau di rapatkan maka sulit air untuk menyerap gitu ya mineral-mineral juga sulit untuk menyerap seperti itu nah sehingga di bagian akar epidermisnya ini kemudian lebih tidak rapat oke selanjutnya ada jaringan parenkim nah jaringan parenkim ini jaringan dasar ya jaringan ini terdiri dari sel serhidup ya dengan struktur morfologi dan fisiologi bervariasi dan masih melakukan semua kegiatan proses fisiologis nah keunikan dari parenkim ini dimana di tempat di sel parenkim ini terjadi fotosintesis terjadi respirasi ya kan terjadi penimbunan zat-zat cadangan makanan ya kemudian tempat sekresi tempat ekskresi dan sebagainya ya jadi tempat ini jadi tempat parenkim inilah berbagai macam kegiatan terjadi seperti itu nah nah macam-macam parenkim ini ada parenkim palisade parenkim bunga karang parenkim bintang aremkim parenkim lipatan nah kemudian ada selanjutnya jaringan penguat jaringan penguat ini atau jaringan penyokong merupakan salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang memiliki fungsi karena memang dia penguat ya pasti menguatin ya menyokong begitu kan bagaimana tumbuhan ini kemudian dapat berdiri tegak dia dapat kuat ya hidupnya kuat ya dan ini terdiri dari dua hal adalah karenkim dan sklerenkim jadi ada dua hal ya apa itu karenkim ya disini kita bisa lihat ada yang tengah dan yang kanan gambar yang tengah dan yang kanan ini ada karenkim disini ada yang cross sectional potongan cross section potongan longitudinal ya seperti ini kemudian kita bisa lihat di karenkim ada sitoplasma dan segalanya nah kalau di sklerenkim ada khususnya itu ada sel batu sklero sklerate ya kemudian ada fiber atau serat-serat ya disitu ada serat-serat nah kita lihat dulu karenkim jadi kalau karenkim ini merupakan jaringan yang memiliki fungsi sebagai jaringan penguat ya atau juga penyokong pada organ tubuhan yang masih aktif ya kan pengadaan pertumbuhan serta juga pengembangan nah kemudian jaringan karenkim ini hanya memiliki dinding primer yang lunak ya serta juga tidak berlignin jadi ini yang patut diingat bahwa karenkim ini tidak punya lignin gitu ya tidak punya lignin dan isi selnya mengandung tanin serta kloroplas ya jadi kalau karenkim ini dapat ditemukan pada batang daun bunga serta buah dan juga akar yang terkena sinar matahari yang terkena sinar matahari kalau akar yang ada di bawah tidak terkena sinar matahari tidak ada tidak ada karenkimnya ya ini sama tadi ya sudah kita jelaskan apa itu karenkim berbeda dengan karenkim bahwa karenkim tadi karenkim kan karenkim kan tidak punya zat lignin nah ini bedanya bahwa karenkim ini mempunyai zat lignin disini jadi jaringan ini hanya dijumpai pada tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan serta juga perkembangan jaringan karenkim ini terdiri atas serabut sklerakkim serta juga sklerai ya atau sel batu tadi kan kita lihat ya ada serabut sklerakkim dan juga ada sel batu disitu kan nah kemudian ada jaringan pengangkut ya nah jaringan pengangkut pasti sudah pada tahu ya hanya ada dua ya silam dan phloem jadi teman-teman pasti sudah pada paham lah ya silam itu apa ini adalah senyawa yang sebenarnya jaringan yang terlusun atas penyusunnya adalah trachea dan trachein ya jadi ada trachea dan trachein nah sel-sel tersebut berfungsi sebagai pengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun artinya kalau silam ini yang mengambil ya mengangkut dia dari akar menuju daun dia melakukan pengangkutan air dan mineral gitu ya kemudian ada juga serat di dalam silam ini adalah sel-sel panjang yang dinding sekunder pada umumnya berlignin ya jadi berlignin nanti teman-teman bisa cari itu serat dari silam ya banyak jadi kata kuncinya under microscopic kemudian ini ada phloem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengantarkan hasil fotosintesis kalau silam tadi mengambil mineral-mineral bahan baku fotosintesis kalau phloem ini mengangkut hasil fotosintesis seperti itu dia juga disebut kadang-kadang pembulut apis ya nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa sih kita melakukan praktikum atau melakukan percobaan untuk melihat anatomi tumbuhan nah di artikel ini ini melihatnya judulnya anatomi tumbuhan ciplukan atau pisalis angulata apa yang dilakukan di sini ya jadi pisalis angulata ini maaf ini dilakukan oleh florencius ya dari jurusan pendidikan biologi Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Utara ya nah apa yang dilakukan di sini ya dia melihat di sini bahwa pisalis angulata merupakan family solanaceae terong-terongan gitu ya tidak ada cabai-cabai tidak ada terong-terongan ya nah masyarakat itu mengetahui tumbuhan tersebut sebagai obat ya kan tau lah orang itu jadi obat walaupun kita waktu kecil itu cuma main buat dimakan ya enak ya waktu dimakan tapi sekarang orang-orang pada tahu itu menjadi obat dan bahkan ciplukan ini cukup langka dan jadi mahal itu dia saran ya bahwa kenapa kita harus cari ini ya karena ternyata ciplukan ini mahal sekarang ya kan serawan kalau misalnya dipalsukan gitu kan palsukan dengan apa kan banyak kalau daun-daun ciplukan itu banyak yang mirip ya atau kalau misalnya buah ciplukan yang mirip dengan ini terong gitu kan atau kalau daun ciplukan kan mirip karena dia suku terong-terong kan mirip daunnya dengan suku-suku terong-terong kayak daun cabai dan segala itu mirip gitu nah disini dia melihat khususnya dia ingin melihat jaringan yang pencirinya dia melihat disini ada berupa trikoma gitu ya dijumpai di daun nah itulah tempat dimana dia menduga memproduksi senyawa obat nah kita lihat disini ini ada sayatan melintang dari akar pisalis amulata epidermis terus ada pengangkut dan kaitu kortex seperti itu epidermis kortex pengangkutnya seperti ini jaringan pengangkutnya apa tadi silem dan phloem jadi pengangkut itu ya jangan lupa kemudian ini ada sayatan melintang bata ini ada epidermis epidermisnya di atas epidermis di atas kemudian ada kortex kemudian ada ampulurnya kemudian ada kolenkim sklerenkim terdapat kolenkim dan sklerenkim di gambar yang tengah kolenkimnya kolenkimnya di gambar yang tengah kemudian sklerenkim di gambar yang kanan gitu ya nah kemudian ada kutikula ada silem dan phloem di gambar yang pertama kiri jadi kemudian dia melihat nih kesehatan daunnya nah yang A itu melihat stomata stomata yang terbuka stomata yang tertutup sedangkan yang C dia melihat epidermis atas epidermis bawah kemudian ada palisade nya kemudian ada jaringan spon terus kemudian ada kristal nah yang dia menjadi ciri khas itu ada di B gambar B dimana dia dilihat disitu ada trikoma trikoma kapitat terdiri dari kepala sel dan tangkai sel jadi ada TS dan kepala sel di tengah itu kan gambar B jadi perhatikan ya trikoma kapitat itu kemudian yang kiri kepala sel yang kanan adalah tangkai sel dia memberikan kesimpulan bahwa pisalis angwarta ini terdiri dari jaringan umum dijumpai epidermis jaringan dasar jaringan penguat dan jaringan pengangkut begitu ya tapi ada yang dijumpai khusus dimana trikoma kapitat ini dijumpai di abaksial dan adaksial trikoma tersebut merupakan trikoma kelenjar yang diduga mengandung senyawa sebagai bahan obat gitu ya oke nah itu satu artikel nah ini artikel kedua nah berbeda dengan yang tadi kalau yang tadi dia baru mencari contohnya kalau yang ini dia melihat morpho anatomik ya karakteristik of the raw material of herbal olive volume and its counterfeit ya jadi dia mengatakan bahwa dia fraknya ini ini dilakukan di Serbia ya melakukan ini di Serbia dia melihat bahwa di olive tree leaf is very significant plant raw material jadi from the medical and economic point of view ya cukup mahal disana dan cukup signifikan penggunaannya in the region of the east Europe olive leaf are most commonly adulted with olander leaf and leaf of pitopom tobira nah this paper deals with the morphology and anatomic feature of leaf of the following species ya olea europea natrium eulander dan pospitosporum tobira nah jadi the aim of this research was defined concentrate diagnosis parameter permitting detection of adulterin in commercial sample of herbal drugs olive folium nah kita lihat hasilnya bagaimana ya nah seperti ini ya ini kita lihat sangat berbeda sekali begitu kan antara A, B, dan C gitu ya walaupun A dan B ini mirip ya mirip-mirip gitu ya oleum europeannya mirip dengan neureum oleander kalau secara daun tapi kalau misalnya ini sudah menjadi simplicia dan kemudian dihaluskan apa kita bisa tahu ini bentuknya seperti apa tidak makanya perlu dilihat nih secara mikroskopik bagaimana nih oleum purperia bentuknya ini adalah cross section of the leaf daunnya ya nah dilihat beda sekali kan A, B, dan D itu terlihat sekali bedanya begitu kan terlihat sekali bedanya bentuk strukturnya terbeda seperti itu nah apalagi ini ya paradermal view-nya ini terlihat sekali oleum european dan neureum oleander itu beda walaupun sama dia berbentuk kotak-kotak yang paling mirip mungkin yang A dan C walaupun yang A itu lebih kecil-kecil kotak-kotaknya dan dia banyak sekali serat-seratnya seperti itu nah ini di bawah sem oleum europea seperti ini di bawah sem kemudian ini ya di bawah sem neureum oleander beda ya tidak mirip sama sekali kalau begitu dimasukkan ke dalam lebih dalam lagi dilihat tidak mirip sama sekali begitu kan seperti itu ini yang fitosporum tobira ini stomatanya dilihat di stomatanya nah ini sedangkan oleum europea pulvis ada scutiform trichome dan kemudian fragment of epidermis with long long foliform sclerate ada sclerate oke begini itu saja yang bisa kita pelajari hari ini terima kasih atas perhatiannya coba dibaca artikel-artikelnya ada dua nanti akan menjadi bahan kuis nanti kurang dari 15 menit perkuliahan selesai nanti akan muncul kuis yang dikerjakan langsung berdasarkan dari apa yang sudah kita presentasikan dan mungkin baca artikel ya terutama artikel yang nomor 2 yang berbahasa inggris oke begitu dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati